Intro Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita membahas tentang bersyukur Ingat Allah menegaskan dalam surah Ibrahim ayat 7 La insyaqartum la adinanakum wa la in kafartum inna azabila syadid Bagi orang-orang yang bersyukur Allah akan tambahkan nekmatnya Tapi bagi orang-orang yang kufur ingat azab Allah itu sangat pedih Kenapa seperti itu? Kalau kita pahami bersyukur atau syukur terambil dari kata dasar syakaro Yang artinya terbuka lawan kata dari kafaro yang artinya tertutup Karena syukur berlawanan dengan kufur Nah masuklah kebelahan orang-orang yang bersyukur Jadi seperti apa? Jika kita diberikan segala sesuatu nekmat ini Kita bisa merasakan bahwa ya betul yakin bahwa nikmat ini berasal dari Allah Bukan dari yang lainnya Kita dilapangkan rizki, diberi kesehatan, diberikan ilmu Sampai hari ini Alhamdulillah Itu karena nikmat yang berasal dari Allah Bukan dari mana-mana apalagi selain Allah Nah jika kita termasuk orang-orang seperti itu Itulah kita termasuk golongan yang bersyukur Bersyukur caranya bukan hanya mengucapkan Alhamdulillah Tapi menggunakan segala sesuatu Nikmat yang digunakan oleh kita atau diberikan oleh Allah Digunakan itu sesuai dengan keinginan Allah Gunakan sesuai dengan keinginan Allah Nah karenanya Kalau kita gunakan sesuai dengan keinginan Allah Itu termasuk orang-orang yang bersyukur Masuklah menjadi golongan orang-orang yang bersyukur InsyaAllah Generasi baik, generasi positif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax